Halo 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 sahabat pencinta laraga dimanapun anda berada terkhususnya yang selalu menyaksikan pertandingan-pertandingan tinju dunia ya kembali lagi bertemu dengan epos channel dan semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja pada video kali ini kita akan kembali menyaksikan salah satu pertandingan tinju dunia yang berlangsung sangat sengit dimana petinju dari Indonesia berhadapan dengan petinju dari Vietnam dan dalam pertandingan tersebut petinju dari Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang dan berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional lewat aksi terbaiknya petinju Indonesia tersebut di kandang dari petinju dari Vietnam ya dan mari kita sama-sama menyimak jalannya pertandingan yang telah dimulai ronde pertama dari enam ronde yang dijadwalkan pada pertandingan ini dimana pada ronde pertama ini keduanya langsung tampil krisif dimana langsung melakukan aksi jual beli serangan yang begitu cepat pada ronde pertama ya dan pada pertandingan ini petinju dari Indonesia diwakili oleh Reynold kundimang dimana Reynold kundimang menggunakan celana berwarna biru putih berhadapan dengan petinju dari Vietnam diwakili oleh Din Hongkuan menggunakan celana berwarna merah putih ya dan Reynold kundimang dengan tinggi 165 cm dan berat 62 kg sedangkan untuk rekor kemenangan sendiri Reynold kundimang dengan empat kali menang satu kali kalah dan tiga kali siri dengan satu diantaranya dengan kemenangan kau sedangkan di nongkuan dengan dua kemenangan dan nol kekalahan serta satu kali draw dengan satu kemenangan kau dari Din Hongkuan atas lawan-lawannya Hai saat ini Reynold kundimang berusia 22 tahun mana Reynold kundimang merupakan putra kelahiran 25 Desember tahun 2000 sedangkan Din Hongkuan sendiri lahir pada 24 Januari 1998 di nongkuan berusaha untuk menyedutkan Reynold kundimang di sudut ring namun dengan sigap renung kundimang berhasil keluar dari tekanan lagi-lagi Din Hongkuan berusaha menyedutkan Reynold kundimang namun dengan cepat Reynold kundimang menghindari apa yang dilakukan oleh Din Hongkuan dan sesekali melakukan balasan pukulan pada ronde pertama dari delapan ronde yang dijatuhkan ini sangat luar biasa berusaha aksi dari putra-putra terbaik Indonesia ini berusaha mengerungkan enam Indonesia di kancah internasional renal kundimang masih mencari timing yang tepat untuk melakukan tekanan-tekanan keras terhadap Din Hongkuan pada ronde pertama ini masih mencari kelemahan dari Din Hongkuan ya dan bel pertanda berakhirnya ronde pertama berbunyi dengan kembali ke sudut ring masing-masing ya dan kembali lagi pertandingan memasuki ronde kedua dari enam ronde yang dijadwalkan pada pertandingan ini dan mempertemukan Reynold kundimang berhadapan dengan Din Hongkuan ini dan perlu diketahui bahwa pertandingan antara keduanya memperebutkan gelar WBO ASEAN title boxing yang berlangsung di Vietnam menungguan yang tampil sebagai tuan rumah namun Reynold kundimang tidak bergantar sedikitpun menghadapi petunjuk dari Vietnam ini pada ronde kedua Reynold kundimang langsung tampil agresif usaha menyedutkan Din Hongkuan di sudut ring bulan bertubi-tubi terus lancarkan oleh Reynold kundimang sempat merepotkan Din Hongkuan pada ronde kedua ini dan Reynold kundimang maupun Din Hongkuan sama-sama bermain dengan gaya bertarung ortodoks meskipun Din Hongkuan dengan umur yang lebih tinggi dari Reynold kundimang pengalaman yang dimiliki oleh Reynold kundimang lebih banyak dari Din Hongkuan buat jalan yang pertandingan ini sangat sengit untuk disaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya dan pertandingan memasuki ronde ketiga dari enam ronde yang dijadwalkan pada pertandingan ini dan dalam gelaran yang perebutkan gelar WBO ASEAN title boxing antara Reynold kundimang berada peningan Din Hongkuan yang berlangsung di Vietnam ini Reynold kundimang langsung bermain terbuka saja pada ronde ketiga ini dan berusaha menyedutkan Din Hongkuan di sudut ring dan pertandingan pertandingan antara ronde ketiga ini berlangsung pada 25 Agustus 2019 yang berlangsung terbuka saja yang menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati sangat sengit duel antara Reynold Kundimang berhadapan dengan Din Hongkuan ini hingga bel pertanda ronde ke enam sekaligus menjadi ronde penutup dalam pertandingan gelaran WBO ASEAN title boxing yang ketemukan Reynold Kundimang berhadapan dengan Din Hongkuan ini dimana memasuki ronde terakhir ini tinggi pertandingan semakin tinggi jual bel pukulan antara keduanya semakin tinggi yang tinggi pertandingan yang semakin panas ini meskipun tampil sebagai tuan rumah namun Din Hongkuan terus tersudutkan oleh Reynold Kundimang pada ronde terakhir ini kemana mental dari Reynold Kundimang tidak gentar sedikit pun menghadapi petinju tuan rumah Vietnam ini dengan aksi-aksi terbaik dari Reynold Kundimang terus dilakukan pelanjem dan juga afrikat yang terus dilancarkan terus berusaha menyusur wajah dan juga rusuk dari Din Hongkuan hingga ronde terakhir ini Jangan kasih sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati